Tapi dia gak yang kayak ada trauma apa gimana gitu. Ini pernah dibawa berenang gak ya? Pernah. Dia berenangnya gak bisa ya? Gak. Kamu kenapa takut air? Aku tuh gak jaga berenang. Oke, kita sekarang lagi ada bersama Kak Johanas dan Kak Finsisi. Ini ada Ocean disini. Hai Ocean. Oke, ini kita lagi mau ada sesi main tower bersama Ocean. Ini anjing Corgi. Aduh lucu banget ya. Ini ada yang mau ditanya nih tentang Ocean ya. Ini seneng gak tinggal sama co-parentsnya? Udah hampir setahun berarti ya? Udah hampir setahun tinggal sama ini ya. Terus Ocean selama dipecek pernah dijahatin gak? Apa dia ada trauma sesuatu? Dia takut sama air. Udah hampir. Itu aja sih. Ini ada yang gak disuka atau takut. Tapi overall ya gak ada masalah kan? Gak. Gak. Gak secara-cara. Kan jangan jauh kalem. Iya. Kalem banget. Jangan jauh kalem banget. Iya, Corgi-nya anteng. Oke. Saya akan coba ngobrol sama Ocean ya. Saya minta waktunya sekitar 5 sampai 10 menit. Kita coba tanya ke Ocean ini. Tiga pertanyaan ini ya. Dia tipe emang family block banget sih. Dia di empe aja gitu ya. Kemana juga kalau dipanggil ya. Nunggu. Apa gitu. Agak-agak pragmatis sih dia. Kalau apa diajak. Apa baru ikut. Apa maunya diajak baru ikut. Gitu ya. Ocean, Ocean. Ini kalau ditanya seneng. Seneng sih dia. Di sana happy. Dia tidur sekamar. Iya. Suka masuk kamar juga ya. Aduh. Seneng banget ya. Suka naik kasur ya kadang-nya. Atau kayak minta. Ya dia minta. Minta naik kasur. Naik ke kasur. Tapi kegiatan kita naikin. Dia langsung gerak-gerak gitu. Nggak mau. Langsung pengen turun lagi. Cari kasur dia sendiri. Tapi mau naik-naik. Tapi udah nyampe atas minta turun. Jadi minta naik. Aduh gitu banget. Kayak apa ya. Kayak cuma ini aja. Pengen bareng. Tapi sudah. Iya. Dia main juga. Nggak yang terlalu gimana ya. Maksudnya mainnya kayaknya juga biasa ya. Lebih. Kalau di rumah juga kayaknya. Kayak cuma hasilnya tuh. Kalian cuma duduk. Di dekat apa. Ngeliat keluar. Iya. Kayak pintu kawat ya. Ada pintu kawatnya apa-apa sih. Pintu kaca. Pokoknya agak plong gitu sih. Iya. Udah boleh rajin tuh ngeliatin keluar. Duduknya anteng aja kayaknya. Ini anak murut banget. Tenteng banget loh. Sini. Oke. Di pet chef dulu. Dulu sih cuma dapet gambarannya itu. Dia itu. Nih. Dia anaknya tuh. Kurang suka yang suasana berisik. Gaduh gitu. Dia kurang. Dia kurang. Kurang. Kurang aman ya. Iya. Entah karena dulu. Soalnya dulu tuh dapet tuh dia kayak. Kayak lebih sering dikandangin ya. Dulu ya dulu ya. Terus itu kayak ada suara. Ayah. Maka berisik dah gitu. Dan. Duh. Ini apa sih. Jadi kayak. Agak. Agak. Agak kurang tenang. Masalah berisik doang sih. Itu. Itu aja sih. Lebih kesitu sih. Kalau dulu yang dapet waktu di sana. Tapi dia gak yang. Gak yang kayak ada trauma. Apa gimana gitu. Gak. Ini pernah dibawa berenang gak ya. Pernah. Dia berenangnya gak bisa ya. Gak. Kamu kenapa takut air. Aku tuh gak jauh ke berenang. Gak tanya. Karena dia takut sama air. Jadi kadang kita kalau mau bawa dia berenang tuh. Suka takut. Ini. Takutnya dia shock gitu ya. Karena air. Kan. Apa. Di bawah berenang banyak banget. Sementara dia kalau kita mandiin di rumah nih. Kalau kita gak suka ke workshop gitu. Dia tuh. Udah mau kabur-kaburan aja. Gak mau. Kalau dia tau. Dia mau dimandiin. Dia tuh pasti akan defense. Jadi gak mau. Gak mau. Makanya kadang-kadang. Kita tuh juga ikut mandi sama dia. Jadi kita peruk selalu mandi di barang gitu. Jadi biar dia tau kalau kita gak apa-apa air tuh. Tapi. Kalau mandiin dia diimingin aja pelan-pelan. Kayak dibasahi dikit-dikit. Sambil dilulus. Kayak gitu-gitu. Biar dia. Seolahnya kalau kayak. Kayak pernah langsung semprot dingin gitu loh. Oh. Itu. Lebih kesitu aja sih dia. Tapi bukan yang sampai takut banget sama ayah sih. Enggak. Cuma kurang suka. Kurang suka. Dia tak suka. Tapi. Itu kemarin berenang di sini. Pas ada. Apa. Ada gathering. Kita memang. Coba. Seolah-olah. Kita. Siapa tau. Nanti begitu dia tau asik dia berenang. Dia gak takut lagi sama air. Kita misalnya seperti itu sih. Cuma begitu masuk. Ya dia gak bisa. Dia gak bisa. Ini badannya agak panjang gak sih? Iya panjang. Enggak maksudnya panjangnya. Enggak begitu panjang sih coba sih. Oh dia kayak ngerasa kayak. Keseimbangannya tuh kayak kurang gitu loh. Kalau pas berenang. Memang dia. Kemarin itu. Kita bawa dia. Sekalian pasin. Waktu pas abis kita adopt itu. Enggak lama kita bawa ke dektar. Karena kita vaksin pulang. Segala macam. Terus kita juga cek. Kita baru tau nih. Setelah kita adopt. Kok kita perhatiin cara jalannya dia tuh. Agak aneh gitu. Akhirnya. Sekalian vaksin. Sekalian kita cek ke dektar juga. Kenapa. Ternyata memang dia ada hip disk. Ini pas abis berasa dapat. Kayak keseimbangannya dia tuh. Badan belakangnya tuh agak gimana gitu. Agak kurang. Kurang bela. Dia ini banget sih anaknya apa ya. Itu nurut. Terus apa ya. Kalau orang ini bilang aleman ya. Apa sih anaknya. Manja gitu. Dia memang agak manja sama dia. Sama si Vinci dia manja. Kalau sama saya. Lebih kebagian. Dapat digigit tangannya aja. Maksudnya dia gak bercanda. Dia kalau gemes kan dia digigit gitu. Dia tau papanya yang lebih kuat ya. Tapi dirumah. Kalau siang-siang itu biasanya sibuk juga ya. Saya kalau siang. Pasti kekerjaan di Jakarta. Kalau mereka kan dibogol. Jadi kalau setiap hari. Saya pasti sudah harta. Apain stay di rumah sama Vinci. Vinci juga mungkin banyaknya di bawah. Karena hamar kita di atas. Jadi dia mungkin banyaknya di bawah. Si ininya. Si Vinci nya. Oceania stay di rumah. Stay di rumah. Iya jadi kadang cuma kalau siang ya itu sih. Katanya kayak sepini gitu. Tapi jadinya ya anteng-anteng aja. Soalnya dia juga bukan emang tipe yang suka heboh-heboh. Apa gitu enggak sih. Jadi yaudah anteng aja. Terus semuanya kamu enggak kesepian. Enggak biasa aja. Tapi kalau mau dilatih untuk buat renang. Boleh tuh mungkin pakai ban dulu. Gitu kan. Biar dia. Soalnya kayak dapetnya tuh kayak enggak balance gitu. Maling-maling dia biar ngapung dulu. Soalnya kan kalau emang ada HD kan. Mungkin lebih bagus dia. Ada olahraganya renang gitu kan ya. Oh oke. Kita ngomong-ngomongin saat kalah. Kita sering ngobrol sama ada di komunitas yang keluar gitu. CLE. CLE itu juga dia. Kalau anjingnya benar. Dia memang udah siap terampung gitu kan. Jadi. Jadi dia juga saranin gitu. Benar ambil terampung kok. Jadi anjing juga akan lebih enak pada saatnya. Nah gitu sih. Cuman. Kita belum coba ajak lagi dia. Tapi baru-baru ini sekarang-sekarang ini. Ayo. Bagaimana-bagaimana sih? Serem. Iya. Apa sih yang didapet dari si Ocean ini? Ini datang. Berletar sana. Berletar sini. Diapain juga nurut aja. Pasrah. Iya gak ada trauma sama sekali berarti ya. Enggak sih. Maksudnya ada yang gak disuka. Tapi bukan jadi trauma yang sampai dia sampai kayak takut banget gitu. Enggak sih. Kita takutnya dia benar dijahatin atau apa gitu ternyata. Kalau ini. Jahatin gak ya. Enggak. Nah karakternya anteng-anteng gini. Iya sih. Aku bu. Jarang loh keluarga anteng-anteng gini. Iya. Cuman sayangnya ini apa. Kita pada saat. Apa. Ambil dari terset. Kita. Bedua adalah. Nyubi gitu. Jadi gak tau. Apa yang harus di cek pada saat. Apa apa. Ambil. Apa. Kalau kita. Terlepas dari beberapa. Kekurangan dia. Gitu kan ada hipness. Terus apa. Ternyata kan. Cuman satu kan. Apa. Bicunya yang keluar. Harian yang kesehat itu harusnya dua yang keluar. Ini hanya satu. Cuman. Kalau pas dari itu. Kita memang udah. Jatuh. Kita. Pada saat pandangan pertama. Gitu sih. Finsinya udah. Sudah di option. Sudah. Ocean aja. Kita bawa pulang. Iya. Takutnya. Dulu. Kayaknya dia sempat agak lama. Di kandang. Iya. Kaki belakangnya juga. Jadi agak kurang ini. Ini boleh sih dilatih. Bertenang lagi. Dibiasain. Kenain airnya pelan-pelan. Biar dia gak kaget langsung basah gitu. Ya itu sih yang kita dapet dari Ocean. Cuman. Ocean. Tentang sih oke dia. Sayang kok dia tau. Manja. Ya. Oke itu tadi udah habis ngobrol sama Ocean. Yang ternyata anaknya manja. Enak maminya. Mainnya sama papinya. Manjanya maminya. Tidurnya bareng di kamar. Pokoknya Ocean ini tipe family dog banget. Terus yang murut banget. Apa ya. Jenis korgi yang agak jarang bisa nurut begini. Antang-antang. Biasanya korgi aktif. Jadi. Amat sangat penurut. Oke gitu sih Kak. Semoga kamu bantu ya. Terima kasih. Ocean sehat ya. Nanti belajar berenang pelan-pelan ya. Biar kakinya makin kuat ya. Biar kaki belakangnya makin kuat. Ya. Coba ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.